Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo fans Natasha Wilona dan Al Gajali Tentunya berjumpa kembali bersama channel Pominin Dimana setiap hari akan memberikan kabar terupdate dan terbaru seputar Natasha Wilona dan Al Gajali Bocoran kenapa Naura menikah dengan Yuda ketimbang dengan Kinan Namun di season 2 nanti akhirnya ending Naura tetap menikah dengan Kinan Nah guys sebelum lanjut ke topik pembahasan alangkah baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe-nya Dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar berita terupdate seputar Natasha Wilona dan Al Gajali Tak ketinggalan di channel Pominin tentunya Webseries Lead Mom tamat dengan akhir cerita yang kurang menyenangkan alias nanggung ya guys Natasha Wilona berperan sebagai Naura lebih memilih menikah dengan Yuda ketimbang bersama Kinan Lead Mom tamat di episode 13 webseries tayang di WTP ini dibintangnya oleh pemeran utama yaitu Natasha Wilona sebagai Naura dan Teku Rasa sebagai Yuda dan juga Al Gajali berperan sebagai Kinan Lead Mom berjumlah 13 episode rilis perdana pada 10 September 2021 dan tayang setiap hari Jumat pukul 18 WIB Kini muncul kabar bahwa Lead Mom siasan 2 akan segera hadir Pasalnya muncul rasa tidak puas plus kecewa dari penonton panatik Lead Mom dengan alur cerita yang disebut sangat ambigu Dugaan penonton Lead Mom akan berakhir dengan pernikahan Naura dan Kinan Alasannya Kinan merupakan laki-laki setia bertanggung jawab dan mencintai Naura dengan tulus Sementara Yuda merupakan laki-laki yang tidak bertanggung jawab dan penuh dengan rasa ragu-ragu Di akhiri cerita Yuda menikah dengan Naura kemudian Kinan berpacaran dengan Selim teman sekolahnya Namun tetap saja nanti di seasan 2 Naura tetap akan menikah dengan Kinan karena berujungnya perceraian antara Naura dan Yuda Karena menyesal telah memilih Yuda Karena Yuda tidak bertanggung jawab juga tidak berpikir secara dewasa Akhirnya Naura memilih untuk menikah dengan Kinan karena ia laki-laki yang tepat Karena ia laki-laki bertanggung jawab juga penuh dengan kasih sayang terhadap dirinya dan juga buah hatinya Nah guys sekian informasi tentang bocoran sinetron Litmom dan juga kabar terbaru seputar Natasha Wilona dan Al Gajali Pemimin pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh